Intro Assalamualaikum pemirsa dimanapun anda berada lintas berita kembali hadir dengan memberikan berbagai informasi menarik seputar pergembangan kebupatan siang sekitarnya bersama saya Nona Lestari inilah lintas berita selengkapnya Pemirsa Pemerintah Kabupaten Siang melaksanakan tablik akbar bersempena Hari Jadi Kabupaten Siang ke-20 tahun 2019 di Masjid Sultan Serif Hasim Komplek Islamic Center pada Jumat pagi Kegiatan tablik akbar dan ikstihosa dimaksudkan untuk memohonkan kepada Allah SWT agar negeri Siang senantiasa dilimpahi rahmat menjadi negeri yang bersatu, aman dan magmur Selain itu pada pelaksanaan kegiatan juga melibatkan mahasiswa dan pelajar di Siang Sri Indrapura guna mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan sehingga kondusifitas daerah dapat dijaga bersama-sama Dalam sambutannya Bupati Siang Al-Fendri juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di daerah termasuk mahasiswa dan pelajar untuk memohon ridho Allah SWT demi terciptanya suasana aman, damai dan kondusif di Kabupaten Siang yang semakin sejahtera dan lebih baik lagi di masa yang akan datang Kapolres Siak Dodi Ferdinand Sanjaya yang turut menghadiri acara tersebut juga mengapresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mewujudkan seluruh elemen masyarakat di daerah termasuk mahasiswa dan pelajar Ia juga mengharapkan dukungan Bupati Siak rekan-rekan Forkom Pimda serta seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan pelajar agar berusaha mengantisipasi kejadian miskomunikasi yang terjadi di wilayah lain sehingga tidak terjadi di Kabupaten Siak ini dan pelajar yang saya bintai dari Siak rekan beberapa fenomena yang terjadi di negara kita ini terkait dengan isu-isu yang sangat viral membuat beberapa wilayah menjadi kurang kebusungan terjadi bentukkan antara aparat dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar yang setelah kita dalami itu tidak memiliki ditundang oleh kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar ini sehingga terjadi bentuk-kelompok di mana-mana beberapa korban dipolitisasi didiramatisir sehingga menjadi markir bagi wilayah lain Kabupaten Siak merupakan kota istana yang mempunyai sejarah yang baik yang sangat menjaga koleransi baik sungguh maupun panggungan agama kita harus menjaga itu kalau bukan kita siapa lagi salah seorang utusan mahasiswa dari persatuan kampus Siak Bersatu Zainul Al-Makrub juga mengatakan akan siap berpartisipasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan untuk mewujudkan situasi yang kondusif dan ia pun juga menjelaskan bahwa telah bermusyawarat dan bersepakat untuk turut menjaga Kabupaten Siak ini agar tetap menjadi negeri yang aman, damai, dan kondusif menjaga persamaan, mencintakan suasana yang kondusif, suasana yang produktif suasana yang damai Alhamdulillah kami dalam lintu ini menjadi kampus Siak Bersatu Alhamdulillah tidak ada kami yang pergi dalam dunia gantin yang terjadi beberapa minggu ini yaitu demo besar-besaran dan Alhamdulillah juga disini hadir para resul kami Bapak Meriadi dan dosen-dosen yang lain kami sepakat dengan Kapolres dan juga yang bersama Bapak-Bapak Kapolres Bapak Aliri yang menjibatani kami bertemu bersama kemarin beserta perangkatnya, beserta kepala bagian beliau untuk bersama-sama kami bermusyawarat untuk mencintakan Siak ini menjadi negeri yang aman, damai, tidak ada pertengkaran Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam lintas berita hari ini Saya Nona Lestari bersama kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!